Di sana, dan mereka sudah mulai komunikasi saling, bisa saling kenal dengan semua permainan. Kemudian juga komposisi pemain juga ada beberapa yang tidak dipanggil karena cedera juga ada. Di samping itu ada juga yang memang tidak dipanggil karena ada kebutuhan strategis lebih daripada Sintayong. Kemudian penambahan dua orang pemain baru, ini pasti menarik dan untuk dibahas. Masih strategi kita melawan Bahrain kali ini, dan kali ini kita langsung dapat yang sudah pernah jadi asistennya Louis Mila sama... Siapa lagi Bang Bes? Simon McMenemy. Jadi ini cukup, Simon ya, jadi cukup bisa nanti kita analisis-analisis sejauh mana tim yang akan dibawa oleh Sintayong untuk permainan kita kali ini. Nah, Bang Bes, dengan jumlah pemain yang dipanggil, dengan komposisi ada tambah dua pemain, ini Bang Bes lihat apakah ini yang terbaik saat ini atau gimana di timnas kita? Saya rasa sekarang tim nasional Indonesia punya generasi emas, Bang. Oke. Kita tahu di pertandingan terakhir lawan Australia sama Saudi Arabia, rata-rata umur kita kan 23 sekian. Betul. Jadi ini bukan hanya disiapkan untuk kualifikasi ini saja menurut saya, federasi melihatnya. Bahkan Kotsin pun berapa kali memanggil pemain-pemain yang usianya sangat muda. Kita tahu sendiri Marcelino, Hoki Caraka, yang notabene mungkin orang kita sendiri pun melihatnya mungkin, wah, mungkin anak ini masih harus main di elite pro. Betul. Tetapi karena dipanggil tim nasional senior, akhirnya dia bermain di senior juga akhirnya. Jadi menurut saya ini adalah tim yang terbaik untuk komposisi Indonesia saat ini, apalagi ditambah dengan dua pemain yang baru datang juga, Eliano sama Mes. Mes. Di mana posisinya adalah pemain belakang satu, yang satu adalah pemain sayap. Yang memang kita butuhkan juga itu dari sisi penyerangan. Lawan Arab Saudi kita udah main bagus di awal, lawan Australia juga. Tetapi kita nggak bisa mencetak gol di awal itu. Nah, harapannya dengan adanya pemain ini, kita makin kuat di depan, di belakang pun makin solid. Makin solid. Tanpa harus merubah filosofi bermainnya Sintayong. Karena kita tahu, pelatih pasti memilih pemain berdasarkan kecocokannya dengan cara bermainnya. Abang pernah nggak dulu lawan Baharit, bang? Atau pernah nggak kita, yang mirip-mirip di Timur Tengah atau apapun? Kita pernah, waktu saya sama Louis, kita di ASEAN Games, kita kalahnya itu lawan UAE di Uni Emirat Arab. Terus sama Simon, kita itu kalahnya lawan UAE lagi, senior di UAE. Jadi ibaratnya waktu itu tolak ukurnya masih UAE. Yang istilahnya belum masuk di level kualifikasi Piala Dunia tahap akhir. Mereka istilahnya masih mepet-mepet di sekitaran situ. Tetapi kita sudah kesulitan. Dan yang kita pelajari dari pertandingan lawan UAE waktu itu, kita kalah. Itu kualifikasi Piala Dunia juga, waktu jamannya Coach Simon. Kita kalah waktu itu kalau nggak salah skornya 51 atau 50. Kita main away. Yang kita pelajari itu adalah perjalanan away itu tidak pernah mudah. Kita mungkin bisa percaya diri dengan squad yang kita punya. Betul. Kita juga bisa percaya diri dengan hasil yang kita dapat melawan Arab Saudi itu luar biasa. Terus lawan Saudi Arabia juga itu luar biasa. Tetapi perjalanan away itu akan selalu sulit. Karena kita harus menyesuaikan dengan cuaca. Cuaca iklim, lingkungan apa semua. Terus juga perbedaan waktu, pemain-pemain yang dari Indonesia, terus pemain-pemain dari Eropa. Jadi tidak pernah mudah. Mungkin sekarang, ini inovasi lagi dari federasi. Dengan meliburkan liga satu minggu sebelum. Betul. Untuk memberikan kesempatan pemain untuk istirahat. Satu, terus kedua untuk berangkat lebih awal. Menurut saya ini yang tidak dilakukan dulu. Jadi kita dulu berangkatnya mepet. Kadang-kadang liga masih main sekarang, besokannya kumpul, besokannya berangkat. Akhirnya pemain beberapa mengeluh karena kelelahan. Kecapean ya, keletihan itu. Apalagi zaman dulu beberapa pemain itu masih umurnya udah agak senior bang. Jadi akhirnya ketika perjalanan, jadi double capeknya. Seniornya itu ya? Senior. Sekarang bang kita kasih juga kok. Mereka naik pesawatnya bisnis bang. Wess, luar biasa. Ya, supaya dia, ini istirahat ya. Kita pengen dia istirahat. Itu detail kecil kalau kata pemain saya di klub. Kadang-kadang klub itu harus memperhatikan detail-detail kecil. Misalnya contoh minimal, air. Kita kasih mereka air satu botol. Atau kita kasih mereka sesuatu. Terus mereka nanti ketika menit 90 mereka capek. Mereka ingat itu. Iya, iya, iya. Jadi kalau pemain tim nas menit 90, menit 80 capek dia ingat. Wah, Pak Arya ngasih saya bisnis kemarin. Saya harus push nih. Harus push. Supaya baliknya bisnis lagi. Dan ini kita charter. Nanti baharin ke Cina kita charter. Mereka juga itu, jangan salah bang. Karena di dalam sepak bola, musuh pemain sepak bola, tim sepak bola. Musuh pelatih bang. Itu adalah recovery. Recovery yang singkat, itu sulit sekali bang. Betul. Dan nanti dari baharin ke Cina, berapa hari, itu bisa dipotong dengan charter itu. Oh iya, potong. Betul. Kalau abang naik komersil, mereka nunggu di... 30 jam bang. Transit apa semua 30 jam. Nunggu di bandara. Yang capek itu bukan terbangnya bang. Nunggunya, nunggu di bandara. Kalau ini enggak, dia pokoknya selesai mandi dia. Udah siap, dia mau pergi, langsung peserta. Langsung peserta, Pak. Luar biasa. Jadi enggak ada alasan lagi bang, untuk enggak bisa kerja keras. Ya, kerja keras. Kalau hasil kan, itu di tangan Tuhan. Tuhan dan mereka mainnya, kan kita siapin. Yang penting kita support sebisa mungkin. Pokoknya kita jaga semua situasi, kita jaga. Jangan ada yang kurang apa, dan sebagainya. Itu kita coba support lah. Jadi hal-hal sepele kecil-kecil pun, jangan sampai terhambat. Makanan, penginapan, semua detil kita. Kita jaga banget. Ini yang hebatnya sekarang. Prioritas kita udah berubah. Kalau zaman dulu mungkin kita hebohnya dengan sepak bola usia muda bang. Kalau sekarang, kita harus balik lagi ke basic. Yaitu adalah tim senior. Dimana tim senior ini yang akan ngasih dampak ke yang muda-muda. Kalau zaman dulu kan kita heboh. Kalau main di Sidoarjo, main di mana, U16, U17, U17, rame. Tetapi seniornya kurang diperhatikan. Tapi sekarang kalau saya melihatnya sebagai fans. Sekarang kan saya sebuah dari luar sebagai fans, sebagai pecinta sepak bola. Saya melihatnya sekarang sangat diperhatikan. Dan melihat pemain-pemain tim nasional sekarang pun udah luar biasa sekali. Ketika mereka di lapangan, mereka udah nggak mikir yang lain lagi. Mereka mikir hanya untuk melaksanakan tugas dari pelatih dan juga membela Indonesia. Nah, ini bang, kan kita tahu nih bahwa sekarang makin sulit masuk ke pemain tim nasional. Tim nasional sekarang makin sulit karena memang standarnya dikasih tinggi sama tim nasional Indonesia. Kalau saya lihat sekarang Pak Erick dan tim, sekarang sudah nggak menargetkan IFF lagi. Sudah nggak menargetkan ASEAN lagi. Sekarang melihatnya jauh Asia. Bahkan Asia pun mungkin agak lewat dikit dunia sekarang. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Karena kualifikasi PLA duit itu semakin dekat. Peringkat satu mungkin diambil Jepang, Bang. Betul. Tetapi peringkat dua, tiga, dan empat menurut saya sangat terbuka. Apalagi Australia habis kalah. Australia habis ganti pelatih. Betul. Terus Bahrain, kita istilahnya tidak terlalu tahu kekuatannya. Ya, Cina agak ganggu dikit lah. Ya. Itu dengan perjalanan jauhnya. Praktis sisa Arab Saudi. Arab Saudi. Dengan budgetnya yang luar biasa dengan Mancini-nya. Saya rasa Indonesia sudah memberikan statement kemarin, Bang. Tapi kemarin juga kan seri di sana, Bang. Itu yang saya kaget. Kita UW, loh. Ketika zaman dulu, kita melawan negara Arab itu, Bang. Waktu tim Luis Mila, Simon kita melawan Arab. Lawannya UAE, Palestine. Kita kadang-kadang itu sudah mikir dulu. Wah, besar. Orang Arab cepat, kuat. Kita sudah, istilahnya sudah pesimis. Tetapi sekarang kita lihat, wah, optimis. Kenapa? Coach Sintayong memberikan bukti, Bang, di lapangan. Ketika melawan Arab Saudi. Kita main UAE, Bang. Tetapi yang pegang permainan bapak pertama, Indonesia. Indonesia berani build up, Bang. Kalau kita lihat di situ, kita sebagai penonton, kalau kita lihat, kita jangan lihat skor. Tapi lihat cara, proses menuju gol itu. Indonesia coba main. Arab Saudi bingung, Bang. Gak bisa dia nge-press. Arab Saudi pegang bola sekarang. Indonesia yang press. Gak bisa juga dia keluar. Akhirnya Indonesia dengan Sandy Walls waktu itu masuk. Dan kalau ada yang bilang, Sintayong mainnya bertahan. Sandy Walls posisi apa? Kenapa dia bisa cetak gol? Kok bisa ada di depan dia? Berarti Coach Sint juga ngambil resiko untuk menyerang. Jadi itu membuktikan bahwa Indonesia juga percaya diri, Bang. Ketika lawan Saudi Arabia. Walaupun bapak kedua wajar. Iya, iya, wajar. Bola itu dinamis. Iya lah. Dan kita ada kelelahan, ada faktor juga. Kita gak bisa meremehkan Arab Saudi, Bang. Manci ini. Panas lah gitu. Iya. Panas banget, Bang. Itu hampir 38 derajat, loh. Panas di dalam itu. Apalagi orang yang dari Eropa, pasti kan kesulitan. Oh, iya. Tom Hayek, setengah, capek dia. Terus kita ke Australia. Iya. Australia 30-20 menit pertama, kita juga yang kuasai. Iya, kuasai. Padahal Australia gitu ya. Padahal Australia, langganan piala dunia. Langganan piala dunia. Tetapi habis itu ya Australia dengan kelebihannya dia, menurut saya komposer. Ketenangan. Dia tenang di depan gawang, dia diserang, dia gak panik. Akhirnya ya mereka berkembang pelan-pelan. Itu yang mungkin kita belum punya. Wajar. 23 tahun, balik lagi. Betul. Kapan terakhir main piala Asia, Bang? Iya kan? Kapan terakhir main piala dunia Indonesia? Iya kan? Lama sekali udah. Jadi menurut saya pelan-pelan. Dan ekspektasinya kita pupuk juga pelan-pelan. Nah Bahrain ini kira-kira, Bang, nanti dia kan sebagai tuan rumah. Bakal gimana permainannya? Menurut Abang? Iya, ini yang saya kemarin juga tanyakan kepada netizen di media sosial saya. Apakah Coach Sintayong akan bermain menyerang? Atau menunggu lawan Bahrain? Saya bilang aja, kita lihat kopinya ketika melawan Arab Saudi. Indonesia main menyerang apa bertahan waktu melawan Arab Saudi? Terbuka. Sepak bolanya menarik. Mereka coba main build-up. Kenapa? Mereka juga punya pemain kualitas yang bagus. Fair dong, semua. Dan yang lain juga bisa memainkan sepak bola itu. Jadi kalau menurut saya Bahrain kemungkinan besar akan lebih bertahan daripada Indonesia. Gitu ya? Iya. Karena dia mikir juga dua kali. Indonesia ini bikin kejutan lawan Arab Saudi. Bikin statement yang saya bilang tadi. Mereka bisa main bola. Lawan Australia pun tipis-tipis. Menurut saya itu imbang. Malah lebih imbang malah waktu itu. Dan sekarang Bahrain, ini dibuktikan Bang. Dengan dia TC lebih awal. Awal Oktober dia udah TC. Udah jauh-jauh hari. Udah jauh hari. Udah takut dia. Rasa takut itu pasti ada. Akhirnya muncul lah black campaign pelan-pelan dari media sana. Bilang kita kalah 10-0. Untuk mengganggu pikiran pemain. Tetapi kita lihat lagi. Saya rasa gak akan terganggu Bang. Karena siapa pemain yang dulu kalah 10-0. Sekarang masih main di timnas. Kan udah gak ada. Udah mungkin pensiun. Atau main di liga. Walaupun ada staff-staffnya pun. Ada pun gak akan juga menimbulkan trauma menurut saya. Ini adalah tim nasional generasi baru. Mereka datang dengan kepercayaan diri di sana. Saya pun Bang. Kan di PSSI baru. Saya udah lupa itu sama Bang. 10-0 menang gak tau lagi saya. Kemarin saya ngobrol sama Bung Binder. Bung Binder bilang. Saya pun gak tau saya lagi dimana 2020. Tapi mereka masih ngungkit aja. 10-0 ya. Buat mengganggu kita. Buat supaya bikin kita kepikiran. Tapi saya yakin Pak Erick dan tim. Dan tim nasional gak akan kepikiran soal itu. Itu udah masa lalu. Apalagi zaman dulu mungkin terpecah belah kan. Sekarang jadi satu semua. Pemerintah. Oh iya. Federasinya atuh semua nih. Pemerintah, federasi. Bahkan presiden semua. Semuanya kompak. Jadi ini ya kekuatan Indonesia. Mereka wajib waspada. Wajib waspada. Makanya TC lebih awal. Nah Bang. Saya kan pengen tau nih. Dengan masuknya MES. Masuknya Eliano. Menurut Abang. MES sama Eliano bakal masuk gak? Kalau bicara line up. Kalau bicara line up. Kalau bicara. Kita harus bicara soal Sintayong. Pemain yang. Pelatih yang selalu mengambil resiko. Julukannya di Korea apa Bang? Sintayong. Rubah. Ya kan. Cerdik. Dia selalu berani memainkan pemain debutan. Kita ingat. Beberapa pemain debutannya ketika melawan Vietnam. Oh iya. Masuk Tom Hai masuk. Kaget gak kita? Kaget. Vietnam pun kaget pasti. Ya kan gak bisa expect. Kalau menurut saya MES pasti akan dimainkan. Menurut saya. Oke. Karena. Coach Sintayong pasti akan memainkan pemain terbaiknya dia. Oke. Masa lu ada pemain area divisi. Gila ya. Bicadangin. Harga segitu ya? Udah bisa main kan. Iya. Kalau gak salah. Transfer marketnya MES ini. Hampir-hampir dengan satu tim Bahrain. Digabungkan ya. Iya. Jadi maksudnya dengan adanya dia pasti akan menambah kualitas. Kalau Eliano menurut saya karena posisinya mirip-mirip dengan Ragnar. Jadi ini masih 50-50. Tergantung kebutuhan tim. Biasa pelatih akan melihat sayapnya. Eliano ini kan kita harus lihat. Sayap yang masuk ke dalam. Apa? Sayap yang direct. Oke. Kalau Ragnar ya kan dia sayap yang masuk ke dalam. Yang direct ke depan. Kalau misalnya yang di kanan Witan itu masuk ke dalam. Egi itu tipikal masuk ke dalam. Nah kita harus lihat Eliano sama Ragnar ini kan kemungkinan beda tipe. Jadi kita harus lihat. Dan kita cek lagi back kanannya Bahrain seperti apa. Oke. Nah ini yang paling tahu pelatih. Nanti kalau menurut saya 50-50. Kalau Eliano tapi kalau MES wajib hubungannya Bang. Coba kita lihat komposisi. Aku ingin tahu nih. Kalau menurut Abang. Bang mana yang kira-kira masuk sih di line up pertama ini. Kalau gawang. Kalau gawang. Kalau dia gak cedera Bang. Gak cedera? Kalau iya. Udah oke. Kalau dia gak cedera. Pasti Martin. Pasti Martin. Terus kalau center back tentu kita harus lihat. Kapten gak mungkin diganti. El Capitano. Jai. Orang bilang dia main jelek lawan Milan. Dia kurang baik lawan di Serie A. Itu Serie A Bang. Dia tahu gak tahu siapa. Dika Itali. Dika Itali jadi. Udah lah gitu ya. Udah lah ya. Berarti dia di situ. Terus di kanan kalau menurut saya MES. Center back kanan. Loh. Nanti Rizky Rido dimana Bang? Rizky Rido. Wah ini dia yang sulit. Jebakan dia di situ. Berarti MES nya di kiri. Rido nya di kanan. Di left back. Karena Justin kan gak ada. Iya gak ada. Di left back kiri. Kita balikkan posisi awalnya. Calvin Verdon. Calvin Verdon. Balik dia di posisi awalnya. Jadi di belakangnya kalau menurut saya. Sintayung tetap harus memainkan Rizky Rido. Oke. Karena emang dia bukan kenapa-kenapa. Karena emang main bagus. Main bagus. Ketika lawan Australia. Center back kanan. Terus di tengahnya JDS. Di kiri MES. Australia segi-segi tingginya itu aja. Dia oke. Dia termasuk man of the match waktu itu. Iya. Kemudian untuk di. Di mana lagi? Di tengah. Tengah. Kalau di tengah menurut saya Tom Haye. Tom Haye. Sebagai pengatur serangan. Terus yang satunya semestinya. Ada yang lebih nahan. Nah itu berarti di antara Ivar sama Natan. Antara dua itu kalau menurut saya. Karena kalau satunya menyerang. Satunya nggak bertahan. Jadi nggak seimbang. Kalau di raid? Kalau di raid. Kalau menurut saya masih ada Sandi. Sandi ya? Sandi Wolf. Oke. Dan sebagai backupnya ada Asnawi. Kita juga tahu. Sekarang di port FC. Sekarang udah main tiga juga dia cerita ke saya. Oke. Jadi dia main agak lebih menyerang. Nah ini bagus juga. Pemain-pemain kita kita mereka main di luar negeri. Dapat ilmu. Iya. Jordi nggak masuk Bang? Jordi berat? Jordi berat kalau menurut saya. Apalagi dia balik dari cedera. Cedera. Terus di depan. Depan kanan? Depan kanan. Kalau menurut saya disitu diperbutkan. Perbutkan? Iya. Antara Witan dan Marcelino. Wih. Balik. Balik lagi. Kalian lagi dulu ya? Balik lagi dengan yang tadi. Apakah dia sayap yang direct? Apakah yang dia masuk ke dalam? Oke. Tergantung. Coach Hinn mau menang jumlah di tengah apa di depan? Oke. Kalau dia mau menang jumlah di tengah. Dia mainkan Marcelino. Oke. Karena dia terbiasa main di posisi gelandang serang. Oke. Kalau di kiri menurut saya Ragnar lah. Ragnar ya. Dan di depan Rafa. Rafa. Karena Rafa dia tahu apa yang diinginkan Sintayong. Ketika nggak pegang bola. Apa itu Bang? Pressure. Dan ini pintar dia melakukan pressure. Dia pancing gol lawan Arab Saudi. Ini hasil pressure. Orang nggak pernah tahu itu ya. Bahwa dia suka gerakan tanpa bolanya. Orang kadang melihatnya striker harus cetak gol. Striker harus cetak gol. Tapi Olivier Giroud Bang 2018. Pila dunia. Berapa gol dia cetak? Untuk Perancis. 0. 0. Jadi tugasnya dia ya untuk membantu tim untuk menang. Dan menurut saya sekarang masih tactical wise. Ya Rafa. Rafa. Mungkin bisa jadi kejutan Malik. Cuman di babak kedua mungkin. Bisa jadi opsi. Karena dia kan direct sayap juga. Ada Egy Maulana Fikri juga. Kalau mau menang jumlah di tengah. Dengan kaki kiri. Siapa tahu backnya punya kaki kanan. Itu kan agak sulit buat dia menjaga pemain kaki kiri. Betul. Jadi sekarang ini mewah banget udah nih Bang. Udah mewah ya? Sebuahnya mewah banget. Jadi bingung yang mau milih yang mana. Jadi bingung. Jadi bingung mau milih yang mana. Kalau bisa main 12. Kalau bisa main 12. Kalau bisa main 12. Biar main semua. Oke. Jadi ini. Wah ini berat-berat nih ya. Berat semua nih ya. Makanya wajar Bang. Sekarang PSSI ada salah lagi. Ada dosa lagi sama netizen. Ekspektasi netizen sekarang tinggi. Karena ngeliat skuadnya udah mewah. Jadi mereka pasti pengen menang. Iya ini. Karena ngeliat skuadnya. Skuadnya mewah memang udah. Skuadnya mewah. Ini padahal itu minta lagi. Sporter minta lagi. Wah. Masih kurang depan. Masih kurang. Tampak lah Bang. Tampak lah mati gue. Ini Pak Eric musik itu sih. Mana tau kan November ada lagi. Ada lagi gitu ya. Terus bulan Maret nanti ada lagi. Aduh. Tapi ini ya cukup. Emang ini ya. Kayak gini kita agak pusing ya. Sudah terbaca Bang. Dan apalagi kalau Abang lihat. Atau netizen lihat. Di dua pertandingan awal lawan Arab Saudi. Dan Australia praktis tidak banyak. Perubahan yang dilakukan Sentayong. Dari skema bermainnya pun 3-4-3. Ini pun gak banyak berubah. Paling dia tinggal menyesuaikan. Siapa yang cocok jadi back kanan. Ketika Ferdong main. Lawan Arab Saudi. Dia kan main di kiri. Tetapi ketika melawan Australia. Dia lebih ke bawah. Karena dia tau. Pasti disitu ada physicality. Ada set piece-nya juga. Sulit. Nah ini yang perlu diantisipasi oleh Indonesia. Dia harus pakai pemain yang poskulnya agak tinggi. Lawan Bahrain. Berbeda mungkin nanti lawan China. Hati-hati. Karena lawan Australia. Mereka cetak golnya dari set piece. Betul. Jadi kita harus antisipasi. Orang Arab penendangnya kuat. Receivernya juga kuat. Nah ini yang harus diantisipasi. Iya. Nanti kalau Eliano main bang. Posisinya dimana nih. Dibikin disini. Eliano. Kalau kita cek di transfer market. Atau di Wisecout. Dia bisa main di posisi gelandang. Betul. Back kanan. Betul. Sayap kiri. Memang dia bisa dimana-mana itu? Keeper gak bisa dia bang. Nah itu tuh. Kalau dia bisa keeper. Empat keeper. Menurut saya posisi terbaiknya dia adalah di kiri bang. Di kiri. Sayap kiri. Karena dia kaki kanan. Dia masuk ke dalam. Kalau abang ingat. Roben dulu. Iya. Roben kan kakinya kiri. Tapi dia sayap kanan. Nah ini tipikal pemain-pemain seperti itu. Oke. Disitu ada lawannya Ragnar ya. Lawannya Ragnar. Dan malah bagus. Betul. Mereka bersaing. Betul. Terus kalau Ragnar mentok. Kita kan gak bergantung sama dia. Jadi ada orang yang kedua. Sama seperti di kanan. Coach Sintayung kan selalu memainkan Witan. Iya. Kadang-kadang juga Marcelino. Kadang-kadang pun Egi waktu di PL Asia. Jadi ada pilihan. Rotasi lawan pun akhirnya juga nebak-nebak. Siapa yang kira-kira main. Jadi kita kalau ganti pemain pun gak pernah takut ya. Gak pernah takut ya. Karena kualitasnya sama gilanya. Kalau zaman dulu orang banyak bilang. Indonesia bagusnya di awal. Oh iya. Buku 2 turun. Apanya yang salah. Fisiknya dan lain-lain. Orang gak liat. Kedalaman sekuat juga dulu tuh kurang. Kedalaman sekuat. Sekarang kedalaman sekuat bagus banget. Diganti siapapun gak main gitu ya. Kalau abang liat lawan Arab Saudi, Australia. Kita bisa seri. Kalau kita gak punya kedalaman sekuat bagus banget. Oh iya. Kita kalah gitu bak. Betul. Pakal ganti pemain juga kan gitu. Kalau Arab Saudi dibombardir bang Bapak kedua. Hampir-hampir kalah. Tetapi akhirnya kan gak kalah. Berarti apa? Pergantian pemain yang dilakukan ke Cintayong. Efektif. Iya nih ya. Kalau Rafael Struz gak ada. Ada Malik. Ada Hoki Caraka gitu. Ada Dimas Derajat. Ada Dimas Derajat. Di Persib Gacor sekarang. Buset. Jadi mau pilih siapapun ada gitu loh. Agak bingung ya nih ya. Nah ini juga bagus ya. Kita punya squad yang banyak. Iya. Kita gak mikirin hanya Bahrain bang. Setelah Bahrain kan ada Cina. Mana tahu ada yang. Ada yang capek. Ada apa gitu. Ada yang aman. Aman. Karena perjalanan panjang itu kan biasanya pemain itu rentan cedera di otot. Menarik. Jadi cukup menarik nih. Kita analisis nanti. Nah. Ini bang. Kira-kira menurut abang hasilnya gimana? Dengan kedalaman pukul gini loh. Kalau menurut saya. Dengan squad yang seperti ini. Dengan mewah seperti ini. Dengan saya bilangnya harus bilang golden generation of Indonesian football. Kita harusnya optimis. Oke. Kita harusnya optimis bisa meraih poin di Bahrain. Berapapun itu poinnya kita harus yakin. Mau itu satu mau itu tiga. Tiga. Tetapi sebagai seorang pelatih nih bang. Sekarang kan udah pelatih. Betul. Kalau kita main bola target harus tiga poin. Tiga poin. Tiga poin. Lawan Bahrain, lawan Cina insya Allah enam poin targetnya. Kenapa? Karena dengan pemain yang ada sekarang. Haram hukumnya kita takut sama mereka. Respek boleh. Tetapi takut enggak. Dengan pemain yang ada sekarang. Bahkan Arab Saudi pun kita berani main. Ya kan? Jadi lawan Australia, lawan Arab Saudi kita berani main. Lawan Bahrain. Insya Allah juga kita bisa menampilkan permainan terbaik. Nanti lawan Jepang baru serem ya? Baru lawan Jepang. Kita ramaikan gitu. Kalau enggak takut jangan datang. Kalau takut jangan datang. Jangan datang. Tapi pasti rame itu. Iya pasti. Pasti nih. Abang jual satu bulan sebelum pun udah sold out itu pasti tiket. Iya ini memang kita lagi ada perubahan bang. Kita pingin satu. Kita pingin semua nanti yang nonton itu terdata. Karena apa? Karena pengalaman kita yang lalu. Banyak yang masuk. Enggak tahu dari mana bang. Tiba-tiba stadion kita penuh. Enggak tahu kita dari mana. Kami mikir keamanan. Kami mikir kenyamanan. Baru ketenangan nonton. Orang semua harus happy nonton. Kan gitu bang. Jadi kemarin kita udah evaluasi bang. Kita tenter kan. Pakai EU. Dia kayak udah kayak show-shownya K-pop itu bang. Jadi nanti bakal ada. Jadi kalau nanti ketemu sama agak-agak badan tegang. Nah itu wajar. Mohon maaf itu untuk inilah. Supaya orang masuknya nyaman. Dan nanti pakai wajah bang. Kita juga pembelian tiket juga. Luar biasa. Harus kita perbikirkan. Jadi harga oke bisa ini gitu ya. Tapi kita pingin juga kenyamanan untuk nonton. Itu kita pingin perubahan lah bang. Jadi supaya ini jadi hiburan keluarga. Betul itu bang. Hiburan keluarga anak-anak. Anak-anak itu kan idolanya pemain-pemain timnas. Dia pengen ketemu. Dia pengen lihat. Gak cuma lewat TV. Dan artinya sekarang federasi bukan cuma tim nasionalnya. Itu saja yang berkembang. Tetapi juga keamanan. Betul. Juga kenyamanan. Dan juga yang ditampilkan pun gak mengecewakan. Gak malu-maluin. Bahkan bisa membanggakan jatuhnya. Siapapun yang datang kesini kita mungkin gak takut. Kemarin bang saya kan nonton. Saya bang ke Belgia dan ke Belanda. Kan ngurusin teman-teman putra turisasi itu prosesnya. Saya ke tempatnya Dender. Tempatnya Oran Mangun. Eh, sorry. Oran Mangun. Kemudian saya ke jual itu jual ke tempatnya si Eliano. Dengan lawannya Almeri yaitu si Tom Hai. Itu anak kecil teriak-teriak happy. Ketawa-ketawa. Anak kecil-kecil segini. Jadi harusnya kita klub pun sampai semua tim nas kita yang nonton tuh anak itu semua happy gitu. Bahagia nontonnya gitu. Iya. Cari kebahagiaan. Karena ujung-ujungnya sepak bol ini kan hiburan bang. Hiburan. Kita harus terhibur. Iya. Bukan cari celaka. Oh gak cari celaka. Orang hiburan kok. Supaya terhibur, nonton pun enak. Sekarang kan tontonan federasi udah enak nih. Iya. Tim nasionalnya udah enak. Sekarang disininya enak gak nih kan. Tontonnya. Tontonnya iya. Terus juga mungkin ramah keluarga. Ramah keluarga. Bebas asap rokok. Dan lain-lain. Lebih enak lah buat dinikmati sepak bola. Iya. Kita pingin semua nanti orang cari hiburan, nonton. Cari hiburan, ya nonton. Itu kan asik itu bang. Itu yang aku bilang juga. Kemarin saya bilang sama kawan saya. Saya habis nonton Indonesia lawan Irak waktu itu. Makan malamnya di PS. Saya kaget. Kenapa semua orang baju merah? Betul. Berarti apa ini bang? Kecintaan akan tim nasional Indonesia ini sekarang tumbuh lagi. Terakhir kita dapat. Antusiasme seperti ini kan 2010. AFF. Itu masih level AFF. Ya mohon maaf. Sekarang Indonesia udah lebih dari situ. Udah level kualifikasi Pela Dunia. Pela Dunia loh bang. Yang istilahnya hanya tim terbaik yang bisa lolos. Dan kita masuk ke PS. Isinya baju merah semua merah putih. Wah itu merinding saya bang. Kan udah terbukti bang. Kalau untuk kualifikasi Asia kan langsung masuk ke semua usia. Kena masuk usia-usia. Udah masuk. U20 kemarin masuk. Gitu. Jadi udah. Udah inilah. Kualifikasi itu udah harusnya. Semua kualifikasi Pela Dunia. Harusnya. Kan gitu kita pinginnya semua. Baik di usia manapun harus begitu kan gitu. Supaya ada inspirasi juga. Jadi gak selesai di tahun ini. Betul bang. Betul. Dan ini sih kita harapkan dengan usia-usia masih muda kan masih panjang. Tapi kita juga. Kalau panjang sih kita pinginnya. Ya kali ini kita masuk. Pingin pengennya. Gak. Saya gak bisa ngebayangin bang. Kalau misalnya masuk 2020. Amerika, Meksiko. Gak ngebayangin. Gak ngebayangin ya. Gak ngebayangin. Seluruh orang Indonesia yang ada di Amerika, Meksiko. Bahkan seluruh dunia. Pasti kesana. Pasti. Ambil cuti satu bulan. Untuk nonton Timnas. Kan biasanya kita. Siapa yang lu dukung? Inggris. BUMN libur dong. Libur, libur. Tiap Timnas main libur. Baru nanti. Gak. Kan lu ditanya. Siapa yang bakal main yang lu menangkan di. Yang lu idolain di. Tidak dunia. Jerman. Inggris. Inggris. Kira-kira gitu. Brazil kan gitu. Sekali Indonesia. Waduh pengen juga. Itu bakal jadi sejarah itu. Istilahnya efek dominonya panjang. Panjang. Pembangunan. Liga. Semuanya pasti akan berdampak. Kita gak usah takut. Netizen gak usah takut. Federasi pasti udah punya kandidat. Spill dong bang. Kalau kalah pasti komplain bang. Kalau kalah pasti komplain. Tapi. Kalau kalah pasti komplain. Kalau kita yang dapat penalti karnavar pasti komplain. Itu ajar. Itu ajar. Malik Risaldi. Berapa gol pertandingan terakhir. Lawan tim saya memang kosong-kosong. Tetapi sebelumnya dia tetap dua gol. Cantik bang golnya. Buka lawangan gak bang? Buka lawangan gak bang? Fikir bangga. Fikir bang. Fikir bang. Sampai jumpa.